Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja. Tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, kembali di video ini saya menyajikan The Current Issue Corner atau isu-isu terkini. Nah, untuk kali ini saya akan kembali menyorot tentang grup musik band metal hijaber, yaitu VOB atau Voice of Baceprod, di mana pada hari kemarin, selasa 8 Maret 2022, mengeluarkan single terbaru dengan judul Not Public Property. Sesungguhnya lagu ini pernah dinyanyikan juga beberapa waktu lalu di Super Music, tapi kali ini betul-betul dirilis secara khusus dengan aransemen yang berbeda. dan ini dipublis di channel WOW Global. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membahas atau mengulas lirik yang dibuat oleh VOB dan ternyata, ya menurut informasi dari WOW Global sendiri bahwa untuk pertama kalinya lirik dibuat oleh mereka sendiri, pure. Jadi ketiganya, ya Marsha, Widi, dan Siti itu membuat lirik tentang Not Public Property ini. Biasanya, ya lagu-lagu VOB yang sebelum-sebelumnya selalu melibatkan sang mentor abadi mereka, Abah Erza, ya ketika membuat lirik. Ya biasanya sih yang dominan, ya Marsha dengan Abah Erza. Tapi kali ini itu luar biasa mereka membuat sendiri. Dan lagu ini benar-benar sebuah lagu yang merusak bisa menjadi semacam mahakarya. Kenapa? Karena VOB ini kan lirik-liriknya luar biasa, mengandung kepedulian, mengandung kritik yang tajam, yang menohok, dan sebagainya. Nah, lagu ini, Not Public Property, itu kan betul-betul kontekstual, ya. Di mana terjadi beberapa tindakan-tindakan yang betul-betul melecehkan, menekan kaum perempuan. Makanya, lagu ini memang ditujukan kepada kaum perempuan khususnya, ya. Di awal lirik saja, VOB sudah mengatakan, Tuhan tolonglah tahan air mata ketika saya melihat seorang gadis yang sedang menangis. Nah, Marsa sendiri pernah di waktu tur Eropa, dia kan mengungkapkan tentang betapa sedihnya ya ada seorang perempuan yang sampai harus bunuh diri di atas pusara makam ayahnya, ya gara-gara dia dipaksa aborsi oleh pekasihnya. Ini satu tindakan yang luar biasa. Belum lagi yang tindakan beberapa perkosaan yang dilakukan oleh seorang, katakanlah guru ngajinya. Itu juga Marsa ungkapkan waktu tur Eropa. Jadi itu luar biasa. Dan ketika perempuan itu mendapatkan perlakuan yang seperti itu, maka dia akan kehilangan kepercayaan terhadap dunia, terhadap sumber cinta mereka. VOB kemudian pertanyakan, di mana malaikat ketika perempuan itu membutuhkan? Tetapi sekalipun tidak ada malaikat tidak ada bidadari, di sekeliling gadis itu saya dalam hal indah VOB tidak akan pernah diam ketika perempuan yang korban itu justru disalahkan. Karena apa? Karena badan kita adalah not public property. Karena badan kita adalah bukan milik umum. Maka ini yang kemudian menjadi kritik yang sangat menohok, sangat tajam, bahwa tidak ada tempat bagi pikiran yang kotor. Ya seringkali tindakan-tindakan pelecehan dan semacamnya, itu berasal atau lahir dari pikiran-pikiran kotor kaum lelaki. Dan juga tidak ada tempat bagi seksis mind, bagi pikiran yang seksis. Ini juga luar biasa, kritikan yang tajam menohok kepada kaum lelaki khususnya, yang seringkali melakukan penindasan, pelecehan terhadap kaum perempuan. Karena itu kaum perempuan seharusnya dihargai. Karena apa? Karena setiap orang itu punya hak untuk hidup secara aman. Bahkan manusia tidak boleh mengabaikan itu. Tapi kenyataannya, orang-orang itu sibuk membicarakan tentang pakaian yang patutlah bagi perempuan. Mereka dipaksa untuk mematuhi semacam aturan-aturan tidak tertulis yang sialan lah, begitu yang fucking rules gitu ya. Sehingga kemudian mereka, kaum perempuan, menjadi capek terhadap hal-hal yang dianggap baik oleh kaum sekelilingnya. Karena itulah maka lagu ini semacam perlawanan yang harus diingat. Dan supaya suara ini tetap lebih kuat dan lebih nyaring lagi. Jadi dengan lagu ini sesungguhnya VUB ingin menyuarakan bahwa perjuangan melawan penindasan pelecehan terhadap kaum perempuan harus selalu diingat. Ya supaya apa? Supaya terus lebih kuat, lebih nyaring. Sehingga orang betul-betul kemudian menyadari bahwa tindakan seperti itu tidaklah tepat. Tindakan seperti itu sangat menyatihkan kaum perempuan. Sekali lagi, maka diulang lagi, maka badan kita bukanlah milik umum. Tidak ada tempat bagi pikiran yang kotor. Tidak ada tempat bagi pikiran yang seksis. Ini luar biasa sebuah kritikan yang tajam ya, yang menohok kepada kaum laki-laki. Apalagi kalau kita mengetahui bahwa sesungguhnya VUB sendiri pernah dalam satu kesempatan mengatakan bahwa mereka juga pernah mengalami hal yang sama. Ketiga-tiganya adalah korban dari tindakan yang apa namanya kaum laki yang digambarkan tadi itu. Jadi mereka adalah orang-orang yang pernah mengalami langsung. Sehingga lagu yang lahir dari diri mereka itu betul-betul sebuah kenyataan, sebuah pengalaman hidup. Dan itulah yang diharapkan oleh VUB tidak terjadi lagi pada kaum perempuan dimanapun. Dia tidak ingin lagi melihat seorang perempuan menangis di pusara makam ayahnya karena dipaksa aborsi atau menggunggurkan kandungan oleh kekasihnya. Itu tindakan yang luar biasa. Nah inilah yang membuat atau yang menjadikan VUB ini satu grup band yang luar biasa. Mereka tidak sekedar menyanyi. Mereka tidak sekedar bikin lirik. Tidak sekedar ingin tampil wah ingin ditonton dengan jutaan orang gitu ya disukai oleh banyak orang. Tapi yang lebih penting bagi mereka adalah visi atau misi yang ingin dituangkan di dalam lagu itu. Sehingga nanti saya yakin lagu-lagu VUB itu akan menjadi abadi karena isinya selalu menunjukkan kepedulian, kritik gitu ya terhadap sesama, terhadap lingkungan, terhadap apapun di sekitar diri mereka. Dan ini akan menjadikan VUB menurut saya grup band yang luar biasa gitu ya bukan hanya secara nasional tapi juga internasional.